Hai sekarang kita masuk pada halaman 24 ke penilaian tentang self-portrait ini tentang fitur ya fitur fitur-fitur nilai kalian kalau menilainya dapat 20 ini persyaratannya portrait itu digambar dengan sangat teliti atau hati-hati ya atau dibuat dan menunjukkan seluruh komponen-komponen yang tertulis pada bubbles brainstorm ya brainstormnya ada jadi di disana ter ada seluruh gambarnya bagus ya seluruh komponen tertulis di sana kemudian seluruh fitur fiturnya menunjukkan identitas si atlet jadi ada gambar apa namanya identitas si atlet itu tergambar terjelas dunia sana misalnya tinggi badan ke warna kulit dan segala macamnya dan kemudian very expressive ekspresifnya itu jelas ya Mbak maksudnya ekspresif itu siakan-akan gambar itu berbit bisa berbicara dan juga ada gambarnya detail itu dapat 20 bagaimana kalau dapat 15 potretnya sudah sudah digambar dengan baik atau dibuat dan menunjukkan banyak komponen-komponen yang ditulis pada brainstorm bubbles tapi belum seluruhnya masih ada yang tinggal dan kebanyakan fitur-fiturnya maksudnya masih sudah menunjukkan identitas atlet tersebut dan eh semuanya itu dan eh agak ekspresif dan detail nah kemudian nomor 10 yang dapat nilai 10 potretnya itu terlihat agak gimana ya rush and sloppy ini artinya agak tergesa-gesa ya agak tidak bagus gitu ya agak asal-asalan hanya sedikit fitur yang menunjukkan identitas si atlet dan beberapa detailnya hilang tidak kelihatan dan kalau dapat nomor 5 yang terendah tidak menyelesaikan potretnya jadi spoternya tidak selesai atau tergesa-gesa asal jadi ya asal jadi dan banyak detail detailnya yang tidak ada itu kalau dapat nilai 5 kemudian tentang essay essay ide dan pemahaman tugas pemahamannya ada nih dua nilai yaitu 10 dan 5 kalau dapat 10 sempurna dia bisa mempresentasikan ide-ide dengan cara yang original ya kemudian tulisannya menunjukkan pemahaman yang sangat kuat terhadap konsep-konsep dan tugas jadi konsep dari eh dari bab ini dia nampak kelihatan ya bahwa dia itu mengerti tentang eh hasil apa tugas yang disampaikan kemudian nomor 5 dapat nilai 5 dia ya idenya itu terlalu general atau umum jadi tulisannya itu menunjukkan sedikit ya agak tidak paham dia terhadap konsep dan tugas-tugas kemudian masalah grammar penulisan ya grammar tata bahasa ya maaf ada spelling dan mekaniknya dia mendapat 20 kalau secara jelas tidak ada salah tulis tanda bacanya oke eh eh gramarnya itu tidak ada yang salah ya itu baru dapat sempurna 20 kalau 15 ada sedikit kesalahan spelling atau tulisan tanda bacanya juga ada yang salah tetapi dan juga minor grammatical error ini ada sedikit kesalahan grammar tapi secara keseluruhan itu tidak merubah arti maksudnya kita masih bisa paham apa sih maksud dari eh tulisan ini misalnya spellingnya salah elnya hilang satu nah itu masih oke lah ya ah error misalnya ernya hilang satu itu masih oke bakal dia bisa mendapatkan nilai 15 karena kalau error di hilang ernya satu kita masih paham Oh ini error enggak seperti itu atau esnya hilang harusnya pakai S jadi tidak lupa menuliskan esnya itu masih oke kemudian ada beberapa eh jumlah kesalahan penulisan tanda baca dan gramarnya banyak lumayan banyak ya itu nilainya 10 dan terakhir sangat banyak banyak kesalahan penulisan tanda baca dan eh tata bahasanya sehingga bisa membingungkan kita merubah arti ya mengganggu ya mengganggu terhadap arti dari tulisannya maka dia mendapatkan nilai 5 nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya ya terima kasih sampai jumpa jauh jauh jauh